Bulim Su Chun Jilid 21. Baru sekarang Ibu Hoat menghentikan gelaktawanya, kepalanya berpaling menghadap Yeu Bing Hek Chu Lipek yang, katanya keras, Hek Chu suruhlah seorang bawahanmu yang paling kuat dan dapat dipercaya untuk mengikuti dia. Ucapan yang tiada junturungannya ini seketika membuat seluruh hadirin melongo heran tak tahu kemana gerangan maksud kata-katanya itu. Tanya Lipek yang tak mengerti, mengikuti Magiyo Kehiong. Tanda tanya. Betul untuk apa? Menanti kesempatan menjemput seruling saktinya itu. Tanpa mengeluarkan tenaga. Bangkotan tua jadah. Kau mimpi di siang hari bolong sebelum berkata Ibu Hoat mendengus dingin, hektometer. Bocah keparat. Kematian sudah di ambang pintu masih berkepala batu, malah mengatakan loh mimpi. Maksud tengkoh adalah Lipek yang bertanya. Dengan kalem cukong istana beracun Ibu Hoat menjelaskan, biji matanya bersemu merah membara sedang ujung hidungnya gelap dingin, urat nadi sudah mulai terbakar, menurut pandanganku pasti dia sudah terkena pukulan lehawe ebu ceng tokeng dari lehawe eheng cia tokoh kenamaan dari luar perbatasan itu. Kalau tidak menunggu ajal apalagi yang dinantinya. Tergetar perasaan Giyok Leong, tapi ia masih tak berani percaya diam-diam ia mengempos semangat menyalurkan bawah murni untuk mencoba apakah jalan darahnya berjalan normal, kenyataan seluruh sendi tulang dan urat nadi nyatak. Apa-apa tanpa rintangan hatinya menjadi lega maka sahutnya sambil tertawa lebar, bangkotan tua, kau betul-betul sudah melihat setan pada tengah hari bolong ini. Lipek yang juga bimbang rada tidak percaya, katanya tersekat-sekat, engkoh tua, bagi orang yang keracunan lehawe ebu ceng dalam jangka waktu 12 jam seluruh tubuhnya pasti terbakar hangus, bocah ini sejak memasuki daerah pegunungan kita sampai sekarang jauh sudah melampaui 12 jam, apa mungkin? Tidak akan salah, tapi, Ibon Hoat juga menjadi curiga dan ragu-ragu. Dalam pada itu, Ibon Hoat maju dua langkah lebih dekat di hadapan Giyok Leoat, dengan cermat matanya menyelidik dan memeriksa dengan teliti sekian lama. Walau dalam hati Giyok Leong sangat gelesar dirinya dijadikan tontonan, tapi untuk orang membuktikan apakah dirinya betul-betul sudah terkenal lehawe ebu ceng, sedapat mungkin ia berlaku sabar membiarkan orang bertingkah semaunya. Paman Ibon, apakah omonganmu dapat dipercaya tanya lihang yang sejak tadi diam saja, dalam bertanya ini matanya mengerling tajam ke arah Giyok Leong, nadanya terang bertanya keadaan sebenarnya, namun hak kekatnya rasa prihatin dan gelisah hatinya tidak kalah besar dari kekhawatiran Giyok Leong sendiri. Sambil mengelus-elus jenggot kambingnya Ibon Hoat merenung, ujarnya, aneh bocah ini ada melatih ilmu tunggal macam apa, kalau tidak? Mengapa, bicara sampai? Di sini mendadak ia bertepuk keras-keras, serunya, tidak peduli bagaimana, betapa juga lekangmu tinggi dan kuat, tujuh hari ini walaupun dewa datang juga tidak akan dapat menolong jiwanya dari renggutan e-maut, buat apa aku patut dicap sebagai pembunuh kejam mulutnya mengoceh. Sendirian seperti sang tabib tua tengah menyelidiki suatu penyakit yang menyulitkan. Di lain pihak Giyok Leong sendiri juga tenggelam dalam merenungannya, lupakan keadaan dirinya saat itu. Sebab ia tengah memikirkan pengalaman semalam di rumah penginapan itu semalam suntuk dirinya terserang penyakit panas yang aneh. Lantas teringat pula akan pertempuran dirinya dengan lehawe eheng cia tempo hari semua HNL itu pasti Ibon Hoat takkan menduga dengan tepat, tapi kenapa sekali lihat lantas dia dapat menunjuk secara tepat. Terang bukan bohong atau membuat belaka. Tak tahu Ang Imo Ii bagaimana perasaan hatinya selanya cepat, Paman Ibon, apakah tidak khawatir dia mempunyai care pengobatan yang cocok? Hahaha. Mana gampang? Mana gampang? Tak duga lipek yang juga ikut bicara, engkau tua. Bocah ini cukup cerdik, hubungan IHW Sucun juga sangat luas, apakah tidak khawatir salah perhitungan? Terbalik biji mati Ibon Hoat, dengan semangat riang ia tertawa kering, lalu katanya, Hehehe. Apakah kau kira lehawe ehboceng merupakan ilmu pasaran yang gampang dibuat main, kalau tidak masa dianggap satu dari tujuh ilmu tunggal mematikan paling hebat di daerah luar perbatasan? Cepat-cepat lihang membuka mulut lagi, apakah tiada care pengobatannya? Ada jawab Ibon Hoat tegas. Tergerak hati Giyok Leong, dengan cermat ia pasang kuping mendengarkan. Pengobatan care bagaimana tercetus juga pertanyaan dari mulut lipek, yang Ibon Hoat menggoyangkan kepala serta mengetuk dahinya, ujarnya, lebih sulit memanjat langit. Tiada halangannya ku beritahu jangan katakan bahwa aku tua bangka terlalu tahu diri lalu ia berputar menghadap Giyok Leong serta melangkah maju lebih dekat. Mulutnya berkata pelan, Hwe Ising Chio dari Linglem dan Chiat Bam Im dari Pak Hei beruntun kau harus minum tujuh resep baru jiwamu tertolong, namun ilmu silatmu musnah. Dalam tempo tujuh hari kau harus bisa lari ke selatan di Linglem lalu mengejar waktu menuju ke Laut Utara untuk memohon kedua ramuan obat pusaka tadi, mungkin jiwamu bakal tertunda selama 35 tahun, kalau tidak terpaksa kau harus niat cari Hwe Heng Chia untuk memperhitungkan hutang darah ini. Hahaha, hahaha, panjang lebar ia menjelaskan sambil tuding sana tunjuk sini serta mencak-mencak dengan bangga. Ye Wing Hek Chuli Pek, yang mendengar dan bergelak tawa keras, serunya lantang, kalau begitu caranya, benar-benar lebih sukar memanjat langit Pek Chio Ang di Linglem masa gampang mau digenggu usik? Lebih sulit lagi dapat menemui Pak Hei Hwe I Tian Hek itu tokoh misterius yang aneh. Giyok Leong semakin gelisah dan khawatir mendengar tembang sebul tanya jawab mereka berdua, jelas bahwa mereka berintrik hendak merebut seruling saktinya, maka tidak bisa ia harus percaya akan kata-kata mereka itu. Pikirnya, apapun yang bakal terjadi aku harus mencari suhu dulu. Karena pikirannya ini, potlot mas diacungkan ke depan serta katanya dengan nada rendah, bagaimana, aku tidak dapat menunggu terlalu lama di sini. Tidak menanti Giyok Leong bicara habis Ibn Hoat sudah menjurah kepadanya serta ujarnya, silakan. Lebih baik kau. Cepat-cepat keluar dari lingkungan daerah Bulesan supaya tidak membawa kau busuk bagi kita semua. Giyok Leong berludahi semprotnya, Coh, bas kotan tua yang tidak tahu diri lalu ia menghadapi Lipek, yang katanya, ku peringatkan kepadamu, hapuskan perjanjianmu dengan guruku. Mulai saat ini jika kalian malang melintang dan membuat geger serta malapetaka di dunia persilatan kebentur di tanganku pasti tidak ku beri ampun. Lipek, yang terloroh-loroh, akrunya, lekaslah lagi selamatkan diri. Cuan besarmu ini takkan matu debat dengan bocah seperti kau yang menjelang ajal masuk liang kubur. Lahirnya Giyok Leong tetap berlaku wajar dan tenang, namun sebenarnya hatinya gelisah dan was-was, maka tiada minat ia terlalu lama tinggal di tempat ini main bacot, setelah mendengus dingin ia cepat-cepat tinggalkan tempat itu. Ibu Nhoat tertawa sinis, ujarnya, kita akan mengutus seseorang untuk mengikuti kau. Acuh tak acuh dan jengkel Giyok Leong menjengek, ku kira kalian takkan berani. Lihat saja nanti. Ya, yang sudah bosan hidup, silakan mengintil akuah main marah apa segala, kan kita bermaksud baik-maksud baik. Setelah memperoleh seruling samber nyawamu pasti kita akan mengurus jenazahmu dengan upacara pekuburan besar-besaran. Kentutmu busuk hardik Giyok Leong dengan murka, di mana badannya berkelebat jalur sinar kuning dari ujung potlot masnya berkelebat. Tau-tau Jan Hun Su 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 Sudah dilancarkan laksana guntur menggelegar dan kilat menyambar. Langsung ujung senjatanya menutup ke arah tengah kedua metu Ibu Hoat Cukong Istana Beracun. Kematian sudah di depan metu masih berani gagah-gagahan, sambil miringkan tubuh berkelit sebat sekali Ibu Hoat menghindarkan diri dari rangsakan ini, enak-enak saja ia menggendong tangan dengan sikap wajar dan tenang seperti tak terjadi sesuatu apa. Giyok Leong tahu gelagat dilihatnya tempat ini tidak perlu diberati lagi, apalagi naga-naganya mereka sudah tiada niat bergebrak lagi dengan dirinya, maka sambil mengembangkan kedua lengannya seperti burung terbang badannya mencelat jauh tinggi, di tengah udara ia membentak keras, Sekarang aku pergi. Siapa yang bosan hidup silakan mengintil di belakangku hilang suaranya bayangan tubuhnya juga sudah meluncur turun dari imhangge dan sekejap metu saja sudah menghilang di kejauhan sana. Jauh di belakangnya sana terlenrar Ibu Hoat berseru lantang, betapapun tinggi lewekangnya, sayang tidak berumur panjang terdengar pula lipek yang berkata, Engkau tua, apa betul-betul hendak mengutus orang untuk membuntutinya. Di ujung jalan keluar pegunungan buleisan yang sempit penuh ditumbuhi pohon syong yang tua dan rimbun itu, angin menghembus kencang, di atas batu-batu runcing yang tersebar luas itu tampak meluncur sebuah bayangan putih laksana motor terbang tengah berlari kencang seperti memburu waktu. Begitu cepat luncuran bayangan putih ini sampai sukar dilihat dengan pandangan matu biasa, terus melesat keluar dari pegunungan yang liar dan lebat itu. Tak lama sesudah bayangan putih ini menghilang di balik aling-aling pohon yang lebat di depan sana, tiba-tiba terlihat. Pula setitik bayangan merah juga berlari kencang secepat kilat memburu dengan ketat. Gerakan bayangan merah ini kelihatan lebih lincah dan gemulai. Bayangan putih di depan itu bukan lain adalah kimpit janhun magiok liong yang baru saja turun dari Imhanggei, setelah mendengar obrolan cukong istana beracun Ibu Hoat mau tak mau hatinya menjadi goncang dan penuh was-was. Karena menurut katanya dirinya telah terkenal bisa ilmu pukulan lehawe Ibu Cheng yang jahat itu. Tapi waktu ia kerahkan hawa murni terbukti bahwa jalan darahnya normal tanpa gangguan atau petunjuk gejala-gejala luka dalam. Tapi kalau dikata dirinya tidak terluka dan terserang racun jahat, pengalaman malam di penginapan itu sungguh aneh dan minta perhatian juga. Apalagi tujuan utama Ibu Hoat melulu pada serulingsam bernyawa, terang benda sakti berada di depan matah, tinggal menggunakan kekerasan merebutnya dari tangannya, namun dia tidak berbuat sebodoh itu, terang bahwa dia betul-betul mempunyai pegangan akan berhasil dengan analisa tentang penyakit dirinya itu. Leblis tua laknat ini penuh akal muslihat dan licik, berhati loba dan tamak lagi, sesuatu benda yang sudah diincarnya kalau tiada punya pegangan pasti berhasil, tak mungkin begitu gampang ia mau melepas begitu saja, paling tidak harus memeras keringat untuk merobohkan dirinya dulu. Bukankah lem cutok yang merupakan ilmu sesat yang ganas dan paling diandalkan oleh pihak istana beracun? Begitulah sambil berlari kencang di atas pegunungan yang lebat itu hatinya terus menimbang dan berpikir gundah tak tentram. Berdiri mendadak sebuah hardikan keras terdengar dari bawah bukit sebelah depan sana. Disusui lungcuran turun sebuah bayangan abu-abu laksana malaikat dewa tak terus menghadang di depannya. Begitu melihat orang-orang menghadang di depannya ini segera Giyokliung menghentikan larinya, cepat-cepat ia menjura serta menyapa, kiranya adalah lociampuwa. Cihusin kun menunjukkan sikap serius dan tegang, tanpa mengacuhkan kata-kata Giyokliung sebaliknya ia membentak lagi, di mana dia bahwasannya hati Giyokliung sudah dongkol perjalanan ini dihalangi kini dibentak-bentak lagi tanpa junturungan kalau menurut adat biasanya pasti ia unjuk gigi. Tapi sekarang dirinya dihadapi persoalan penting tak mau ia banyak menimbulkan perkara di tengah jalan, maka tawar-tawar saja ia menyahut, Siapa? Siapa? Kau tidak tahu. Dari mana wampu bisa tahu, toh aku bukan tukang ramal. Bangsat! Tutup mulutmu! Tidak mau aku banyak bicara, labi enak selamat bertemu. Di mana badannya melejit terus meluncur ke depan sejauh lima tombak terus melesat lebih laju. Giyokliung sudah bergerak begitu cepat, namun bayangan abu-abu juga tidak kalah cepatnya, tahu-tahu sekali berkelebat telah menghadang lagi di depannya, bentaknya, bocah keparat. Waktu di Butong San ada Biklian Hoa yang melindungi kau maka lohau memberi ampun melepasmu untuk hidup, tak duga ternyata pambek ambisimu begitu besar. Giyokliung tercengang heran, katanya, Ucapan Ciam Pua ini sungguh aku tidak paham. Tidak paham. Waktu mengaduk pukulan di Butong San adalah kau sendiri yang melukai putrimu, apapunlah hubungannya dengan aku yang rendah. Mulut bawel. Serahkan anak Ling kepada kau serahkan dia. Nona Kiong, kemana kau bawa lari anak putriku? Giyokliung menjadi semakin melenggong, cepat ia menyahut, sejak berpisah di Butong San, bukankah Nona Kiong kau bawa pulang? Kenapa sekarang kau menagih kepadaku? Geram benar hati Cihau Sin Kun, dari dalam bajunya di rogohnya keluar selembar kain sutra terus diserahkan Giyokliung, mulutnya membentak marah, coba bawa ke ini. Kain sutra warna merah berkembang mengandung desiran angin keras terus meluncur seperti anak panah, agaknya Cihau Sin Kun benar-benar marah, maka lemparan kain sutra ini dilandasi tenaga dalamnya yang lihai, kepandaian lukangnya memang cukup hebat. Giyokliung tak berani berajal, sigap sekali ia menggeser kaki miring ke sebalah kiri untuk menghindar daya tekanan dari sambaran angin keras ini lalu mengulur tangan meraih kain sutra dari samping. Terlihat olehnya di atas kain sutra itu bertuliskan huruf-huruf yang indah bergaya lembut di ujung paling kanan berbunyi, disampaikan kepada ibunda sedang isi tulisan selanjutnya berbunyi harap maafkan anak tidak berbakti, sehari aku tidak menemukan Giyokliung, sehari aku akan kembali ke Cihu, tertanda P.A.O. Anak Ling. Giyokliung menjadi melongo di tempatnya, perasaannya hampa tak tahu bagaimana ia harus berkata, pikirnya, kenapa Giyokliung bisa begitu kememek terhadap dirinya, sebegitu besar rasa cintanya sampai hendak mencari aku sampai ke ujung langit atau di dalam bumi. Betapa besar dunia ini seorang perempuan lemah seperti dia bukankah akan hidup sengsara dan merana dalam merantau. Sedang aku sendiri tidak tabu menohu tentang hal ini. Agaknya cinta asmaranya ini akan sia-sia belaka, sebab hanya menghadapi cokisnya seorang saja cukup membuat kepalanya pusing tujuh keliling, bagaimana ia berani menimbulkan banyak kesulitan lainnya lagi? Karena pikirannya ini timbul batin dalam hatinya, Nonak Yong. Ling-ling bertapa besar rasa cintamu terhadapku, terpaksa aku ma Giyokliung tidak dapat memberikan harapan. Seorang diri ia terpekur tenggelam dalam renungannya, sebaliknya Cihusin Kun yang menanti sekian lama sudah tidak sabaran iagi, air mukanya semakin membaras seperti dibakar, biji matanya yang berkilat memancarkan cahaya abu-abu, dengan tak sabar ia mengembor, masih ada omongan apalagi yang ingin kau katakan? Tidak gusar Giyokliung sebaliknya tertawa gelap-gelap. Apa yang kau tertawakan? Sambut kembali kain sutera itu melambai lempang meluncur kembali ke arah Cihusin Kun. Anakmu sendiri yang merah tanpa kau jaga, apa hubungannya dengan aku belum habis kata-kata Giyokliung, ia sudah menjejakan kedua kakinya, tahu-tahu badannya sudah melenting sejauh tiga tombak meluncur ke semak belakar di depan sana. Keparat, enak benar kau hendak mungkir dari perbuatanmu gesit sekali. Cihusin Kun juga bergerak laksana mengejar angin memburu kilat berlari kencang mengejar di belakang Giyokliung. Ai terdengar seruan tertahan yang lirih nyaring, setitik bayangan merah meluncur pula ke depan mengejar paling belakang. Terjadilah kejar mengejar di antara bayangan putih, abu-abu dan merah. Laksana luncuran bintang kemukus mereka meluncur saling kejar di antara lebatnya hutan dan keadaan pegunungan yang penuh jurang jalang membuat jarak mereka tidak terlalu jauh. Tak lama kemudian jauh di depan sana terdengar kumandangnya suara harpa yang mengalun sedih memilukan di atas sebidang tanah datar berumpu tebal, membumbung tinggi seongguk kayu bakar, beberapa pulun orang-orang aneh-aneh yang berambut panjang terurai tengan mengelilingi bara api itu sambil gembar-gembor dan menari-nari kegilaan. Teng suara gemreng berbunyi sekali, seketika suara hiruk-pikuk menjadi sirap orang-orang aneh yang menari-nari itu juga segera berhenti seluruhnya. Di antara gerombolan besar ini berdiri seorang tua bermuka biru berteriak dengan suasa keras, Saudara-saudaraku, lihatlah. Tangannya menunjuk ke arah bayangan putih yang melesat datang dengan kecepatan luar biasa langsung meluncur ke arah lapangan berumput ini, jaraknya tidak lebih tinggal 5-7 tombak saja. Orang tua bermuka biru itu seketika menggerung keras, laksana seekor burung hijau yang besar mendadaknya. Menjejakan kakinya tubuhnya lantas melambung tinggi memapak ke depan. Di tengah udara sekali lagi ia mengerung bengis raya bentaknya, siapa kau? Dar. Ledakan dasyat memekakkan telinga, bayangan putih itu melenting tinggi beberapa tombak baru meluncur turun hingga di tanah dengan ringan sekali. Demikian juga orang tua muka biru dengan mat mendelik sebesar jengkol, rambut panjang awut-awutan terjungkir balik turun dari tengah udara, sikapnya garang dan buas penuh nafsu membunuh. Sementara itu, bayangan abu-abu juga sudah meluncur tiba terus mendarat di sebelah kanan. Melihat kehadiran si bayangan abu-abu ini berubah air muka si orang tua muka biru, suaranya mengguntur laksana geledek, Cihology, berapa tahun tak bertemu, kiranya kau belum mati. Cihusin kunkyongki juga berubah dingin, sahutnya penuh keheranan, Nolha ternyata kau? Kau tak menduga bahwa Litmo Kiyangsi, mayat berambut hijau dari Kiyangsi bun, aliran mayat hidup, masih hidup di atas dunia baka ini bukan? Orang tua bermuka biru yang mengaku bernama Litmo Kiyangsi menggelengkan kepalanya menggemakati rambut panjang warna hijau di atas kepalanya, nada kata-katanya dingin menusuk pendengaran. Demikian kedua lengan panjangnya yang tumbuh rambut lebat juga digentakan sampai berbunyi keretakan, setelah berkata dengan langkah tetap ia mendesak maju ke arah Giyoklyong yang tengah berdiri melongo di tempatnya, giginya terdengar berkeriut. Benar seperti dedemit atau siluman penunggu gunung, seolah-olah mayat yang hidup kembali dari liang kubur. Begitu mendengar kata-kata Cihun Sinkun tadi, diam-diam Giyoklyong sudah waspada, sebab tiang si bau merupakan aliran susat yang paling jahat pada ratusan tahun yang lalu, lama sudah aliran ini putus turunan dan sudah lenyap dari kalangan kangong, sekarang secara tidak sengaja mendadak ditemui di tempat ini, ini betul-betul suatu hal yang luar biasa. Sementara itu Litmo Kiyangsi sudah membentak kepada Giyoklyong, kawan cilik, siapa kau ini? Belum lagi Giyoklyong sempat menjawab, di sebelah sana Cihun Sinkun Sudan bergelak tawa terbahak-bahak, tiba-tiba tawa panjangnya berhenti sekali berkelebat, tahu-tahu ia sudah melejit tiba di tengah antara Litmo Kiyangsi dan Giyoklyong, di mana tangan besarnya bertepuk sekali seraya berkata, jalan di dunia ini kelihatannya memang sempit. Yang tidak seharusnya bertemu justru sudah bersuah tanpa disengaja, sungguh sangat kebetulan. Liyok Mo Kiyangsi meneguk liur, katanya, melengking, Kiyong Lotoa jangan suka jual mahal. Dia ini apamu? Cihun Sinkun bergelak tawa lagi sambil menengadah, ujarnya, Kiyak Sikwui. Apa kau kenal tuji Pang Giyok? Ha! Pang Giyok bangkotan tua yang belum mati itu. Tutup mulutmu Hardik Giyoklyong dengar gusar. Mendengar Lik Eroo Kiyangsi berani kurang ajar memaki. Gurunya, kenapakah semena mene memaki orang? Dengan senyum penuh arti Cihun Sinkun berkata mengadu domba, inilah murid Tunggal Pang Giyok yang kenamaan dengan gelar Kimpit Jan Hun. Ha! 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 Kontan berubah air Muka Lik Mo Kiyangsi, sepasang matanya memancarkan cahaya hijau rambutnya berdiri tegak. Nafsu membunuh membayang pada pandangannya, gigi juga berkerot menahan gusar, kedua telapak tangannya digosok-gosokkan dengan beringasiat atap Giyoklyong, katanya, setan kecil benar kau murid Tunggal Pang Giyok? Giyoklyong tidak tahu menahu asal usul orang, maka sejujurnya ia menjawab lantang, benar. Ada urusan apa? Bagus. Bagus dengan langkah kakulik Mo Kiyangsi melangkah setindak, mendadak jarak beberapa tombak itu diperpendek dengan sekali lompat, lompatannya pun sangat aneh. Kedua kaki menjejak tanah lapang, badannya lantas melejit ke tengah udara, di mana kedua tangannya berkembang. Jari-jari tangannya laksana cakar. Garuda mencengkram datang, mulutnya membentak, serahkan jiwamu. Tubrukannya ini sungguh sangat ganas dan buas seperti serigala kelaparan, serangan tangannya juga bukan olah-olah hebat dan telengas. Keruan Giyoklyong terkejut bukan main, bukankah selama ini belum pernah ketemu dengan Lik Mo Kiyangsi ini, kenapa sikapnya terhadap dirinya begitu garang seperti musuh punya dendam kesumat. Sebab sekali ia menyingkir setombak IEB, seru Giyoklyong. Titik dua tiada dendam dan permusuhan, apa-apaan perbuatanmu ini? Hua ahaha begitu tusukannya mengenai tempat kosong, mulut Lik Mo Kiyangsi lantas berkauk-kauk mengeluarkan suara aneh, tapi reaksi suaranya ini sungguh mengejutkan. Terdengar angin berseliweran, ratusan anak buahnya yang berambut aneh seketika merubung datang mengurung Giyoklyong dengan rapat. Tubuh bagian atas mereka telanjang kelihatan badan yang kurus-kurus tinggal kulit membungkus tulang, namun seluruh tubuhnya dirambati bulu-bulu yang tebal panjang, selembar kulit harimau untuk menutupi bawap tubuhnya, kakinya telanjang seperti para kerucut dari istana Giyom Loong. Di lain pihak Cihousin kun malah bertepuk tangan sambil berjingkrak seperti melihat tontonan yang menggelikan, serunya, lucu. Lucu perhitungan ini cukup menyulitkan bukan? Terdengar Lik Moki yang si juga membentak beringas, buyung siksaan selama 70 tahun sudah cukup ku derita, sungguh tunan maha pengasih, sehari baru saja aku bebas lantas kau mengantarkan nyawa masuk pintu. Hahaha. Hakikatnya Giyoklyong tidak tahu menahu duduk perkaranya, keruan ia menjadi gusar, semprotnya, bicara dulu supaya jelas, urusan setinggi langit juga aku ma Giyoklyong atau menandingi jangan main seruduk seperti banteng ketaton yang menggila, apa maksudmu? Cihuiin kun tertawa terpingkel-pingkel ujarnya, betul. Kian Sikui, bicaralah biar jelas, supaya bocah ini tidak mati penasaran. Baik, Lik Moki yang si menggoyangkan kepala, rambut panjang di kepalanya diambilkan ke belakang, keparat bagaimana juga kau takkan dapat terbang ke langit. Lalu dengan telunjuknya ia menunjuk tulang pundaknya, kelihatan tulang pundaknya berlobang sebesar ibu jari, lalu katanya sambil mengertak gigi, ini sepasang lobang ini, sampai hari ini tepat 70 tahun sudah, 70 tahun bukan jangka yang pendek, dua laksa lebih hari-hari yang penuh penderitaan sudah ku kenyam hektometer. Giyok Leong masih belum paham akan junterungannya, tanyanya, 70 tahun aku tidak paham. Sudah tentu akan ku buat kau paham, kata Lik Moki yang si sepasang matanya seperti bara api berkilat, lengannya bergerak berkembang dengusnya marah-marah, dengan baja murni, Pang Giyok merantai aku di atas Kui Ong. Peng selama 70 tahun, membuatku sangat menderita batin selama 70 tahun, hujan kedinginan siang kepanasan oleh terik matahari. Giyok Leong menjadi heran, selanya, kenapa harus 70 tahun? Setan cilik. Kau masih pura-pura main sandiwara, apakah tidak tahu baja asli yang dibuat rantai gurumu itu adalah Liam Kiam Jantiat yang akan lumer sendiri setelah 70 tahun? Masa kau tidak tahu sebelum itu Liam Kiam Jantiat adalah logam keras yang tak mempan semelarang senjata tajam? Memang aku tidak tahu. Tutup bacotmu. Bocah keparat, kau mau mungkir aku mungkir? Derita selama 70 tahun sudah kenyangku kecap jadi kau penasaran. Ya penasaran ini harus kulampiaskan pada dirimu, kecuali kasuruh guru setanmu itu muncul kemari menggantikan jiwamu. Giyok Leong harus berpikir panjang sebelum bertindak, dirembuasnya situasi sekelilingnya. Musuh begitu kuat, sedang cihusinkan enak-enak menggendong tangan berdiri di kejauhan sana sambil tersenyum sinis tanpa berbicara iagi sedang orang-orang aneh berambut panjang di sekelilingnya semua mendelik gusar siap menubruk maju mencacah tubuhnya. Sambil mengerahkan jiloh melindungi badan bersiaga, mulut Giyok Leong bersuara, kenapa guruku menggunakan liat kiam Jantiat membelenggu kau? Seharusnya kau bisa menilai dirimu sendiri. Kentut Lik Moki yang si berjingkrak gusar, teriaknya. Titik dua gagah-gagahan dia anggap dirinya sebagai pendekar bangsa dewa taapa segala, menghina aku sebagai iblis sesat dikatakan aku membahayakan bulim dengan alasan suka membunuh dan membuat huru hara dan apalagi, Busep. Giyok Leong menjadi tertawa terbahak-bahak, ujarnya, hahaha itulah, kalau kau tidak membunuh tidak menyebar el maut di bulim, belum tentu guruku mau turun tangan, kau sendiri juga belum tentu harus disiksa selama 70 tahun, kau harus merasa beruntung tidak kebentur dalam tanganku. Kalau sampai konangan olahku, hektometer, hektometer, kau, kenapa? Aku tidak akan membantumu menderita siksaan selama 70 tahun, kau. Apa yang hendak kau lakukan? Hukum mati dengan cacah jiwa sedemikian lantang dan keras Giyok Leong berkata-kata dengan sikap garang dan berwibawa, suaranya laksana guntur menggelegar di siang hari bolong. Lik Moki yang siang memang sudah penasaran ingin melampiaskan kedongkolan hatinya semakin berjengkrak gusar seperti kebakaran jenggot, gerungnya, setan cilik, cari mati dengan kalapia menubruk maju dengan serangan tangan laksana bayangan setan beribu banyaknya, yang diarah adalah dada dan perut Giyok Leong. Giyok Leong berlaku tenang, ujarnya sambil menyeringai, dibelenggu selama 70 tahun, namun watakmu masih belum berubah di mana tangannya didorong ke depan serentak ia menghardik keras, sambut ini. Belang dan Tuman dasyat menggetarkan langit dan bumi, dua bayangan manusia terpental mundur, Lik Moki yang si tertolak mundur sampai setombak lebih, mulutnya menggerung dan giginya berkeriut sedang Giyok Leong sendiri juga tersurut mundur. Tiga langkah, wajahnya mengunjuk rasa heran. Adup pukulan kali ini ternyata sama kuat dan setanding tanpa kelihatan siapa unggul dan asor. Adalah para anak buah Kiyang Sibun yang menonton berkeliling sejauh tiga tombak itu tak kuat berdiri tegak, semua terdesak mundur oleh damparan angin keras akibat dari adup pukulan tadi, kini lingkaran gelanggang menjadi semakin besar. Terdengar Cihousin kun membuka suara dengan rada sinis rendah, Kiyang Sikui, luwekang bocah ini tidak lebih rendah dari Pang Giyok sendiri, menurut pematku sudahi saja pertikaian kalian, mandah menyerah sajalah, supaya kau tidak kejatuhan abu mengotori muka sendiri. Hebat inilah kata-kata menghasut yang bersifat mengadu domba, bagi Giyok Liyong ia mandah tertawa-tawar saja, katanya. .2 Kiyang Sian PWE Menurut pendapatku lebih penting kau mencari putrimu saja, kenapa kau berdiam di sini menghabiskan waktumu belaka? Terkancing mulut Cihousin kun, mukanya merat jengah sekian lama tak bisa bicara. Pada saat itu berkelebat sebuah bayangan merah menyelingap hilang di dalam dedaunan pohon yang rimbun di luar gelanggang lapangan rumput sana. Setelah mengadu kukulan secara keras lawan keras, mukalim Moki yang siyang semula biru menjadi hijau bersemu. Kekuningan, di antara warna kuning bersemu putih lagi, kilat metoh hijaunya menyapu padang sekian lamanya, mendadak ia berteriak, setan kecil, tak nyana hebat benar kau. Tawar-tawar saja Gio Kliong berkata, penderitaan selama 70 tahun masa masih belum dapat mengubah watakmu, menurut pendapatku yang bodoh, letakkan golok jadilah umat Tuhan yang saleh dan bijaksana. Lepas dari jurang kenistaan dan mati dengan tentram daripada konyol. Gio Kliong mengudal ludah bertujuan baik untuk menasuh hati orang sebaliknya bagi pendengaran Lik Moki yang si adalah sebaliknya, semakin membakar kemarahannya. Pelan-pelan kakinya menggeser maju, matanya dipicikan kedua, lengannya lurus turun suaranya rende berat, kata-katamu memang betul, tepat sekali ucapanmu. Di mulut ia berkata halus renanis, namun kakinya masih terus melangkah mendekat ke depan. Gio Kliong tidak lebih berjarak tujuh kaki, mendadak mulutnya mengembor keras, roboh. Biang, cahaya merah pecah berhamburan disertai tekanan hawa panas sehingga udara menjadi membara laksana terjadi ledakan gunung yang dasyat sekali. Tiga tombak sekelilingnya menjadi hangus terbakar kobaran api membung-bung tinggi. Ternyata Lik Moki yang si telah berlaku licik dan kejam, secara membokong ia kerahkan seluruh tenaganya untuk melancarkan pukulan dasyat, karena tidak menyangka dan tanpa siaga dengan telak dada Gio Kliong kena digenjot seperti di palu godam seberat ribuan kati, untuk berkelit sudah tak mungkin lagi, dalam keadaan yang mendesak dan gawat itu terpaksa. Ia hanya mampu mengempos hawa murni memusatkan seluruh tenaganya di pusar dia mandah digenjot dengan telak. Di luar taunya begitu dadanya terpukul hantaman dasyat itu tenaga yang terkerahkan dalam pusarnya menjadi mendidih panas dan pedas sekali, seperti minyak mendidih, begitu terdesak oleh tenaga genjotan itu seketika seluruh isi perutnya seperti pecah dan hancur lebur, segulung hawa panas terus menerjang langsung ke tenggorokan dan menyembur keluar diri mulut tanpa tertahan lagi, sebelum ia sempat menjerit tubuhnya sudah terkurap jatuh tak ingat diri, kepala enteng terasa pusing tujuh keliling. Tepat sebelum tubuhnya menyentuh tanah dari mulut Jiok Leong menyembur keluar selarik lidah api yang bersuhu tinggi terus menyemprot ke depan. Cemas bukan kepalang kaget Lik Moki yang si, sebab dikiranya pukulan bokongannya itu membawa hasil yang memuaskan, tengah ia kegirangan siapa tahu belum lagi ia sempat menarik balik tangannya letupan larik api membara itu sudah menyembur ke arah dirinya. Celaka Bocah ini pandai men sihir tak sempat mulutnya habis berkata kedua lengan yang terjulur ke depan itu sudah celaka lebih dulu, seluruh bulu yang tumbuh di kedua lengannya itu seketika terjilat api apalagi angin menghembus rada kencang, kobaran api semakin besar, sebentar saja rambut di atas kepala serta bulu di depan dadanya juga sudah terjilat terbakar, beruntun kulit harimau yang dipakainya serta kedua kakinya yang kurus kecil itu juga mulai dimakan api. Sekarang Lik Moki yang sih menjadi segulungan bara api yang menyala besar. Sambil berkauk dan melolong dia bergelindingan di atas tanah berusaha memadamkan api yang membakar dirinya. Siapa tahu, kalau dikata memang aneh, api ini agaknya rada berbeda dengan api umumnya betapa juga ia menggelinding dan membanting-banting tubuhnya tetap tak mau padam. Keruan saking kepanasan Lik Moki yang sih berjingkrak berloncatan sambil menjerit-jerit. Alhasil, malah dengan berloncatan dan bergerak itu membawa desiran hembusan angin lebih besar, bukan padam bara api di tubuhnya seperti desiran minyak dihembus angin berkobar semakin besar. Cihusin kun sudah kaya akan perbendaharaan pengalamannya selama puluhan tahun merupakan bincu dari aliran hitam lagi, sekali pandang saja lantas ia tahu dan tersurut mundur dengan kaget dan takut mulutnya berteriak tak tertahan lagi, wah, bucing lehawe, lewe, belum selesai teriakannya, sesosok bayangan abu-abu sudah melenting tinggi puluhan tombak terus berlari kencang ke arah semak belukar sana seperti dikejar setan. Saking cepatnya ia berlari laksana anak panah terlepas dari busurnya, sebentar saja bayangannya sudah lenyap dari pandangan mata. Para anak buah Qiyang Si Bun begitu melihat seluruh tubuh Seng Chiang Bun Jin terbakar api semua, menjadi panik dan gugup, suasana menjadi kacau balau, ada yang memburu maju berusaha membantu untuk memadamkan api, tapi mereka menjadi kehabisan akal karena tidak tahu kera bagaimana harus bekerja. Sebagian lagi ada pula memaki kalang kabut terus memburu maju ke arah Giyok Leong, hakikatnya Giyok Leong sendiri saat itu tengah pingsan tak ingat diri, justru yang lucu dan aneh keadaannya, dari mulut dan hidungnya masih tetap menyemburkan asap tebal yang bergulung panas, setombak di sekitar tubuhnya terasa panas tak tertahan, tujuh kaki di sekeliling tubuhnya sudah terbakar bangus. Ada beberapa anak buah Qiyang Si Bun yang berani mati menubruk dengan dekat, seketika mereka sendiri bulu dan rambutnya kena tersulut dan terus terbakar juga. Suasana di atas lapangan berumput itu menjadi semakin gaduh dan panik, belum lagi yang satu ini dapat dipadamkan yang lain-lain ikut terbakar pula. Keruan para kurcaciki yang si Bun yang ikut terbakar itu lebih panik dan gaduh mereka bergelindingan di tanah dan menjerit dan menggerang seperti babi hendak disembelih menjelang ajal. Bagi yang tidak terjelat api menjadi serba sulit pula, tinggal lari takut kalau nanti api yang membakar Lik Moki yang si pada mereka bakal dijatuhi hukuman sebagai pengkhianat kepada cikal bakal, lari di medan perang, kalau tetap tinggal di situ sesaat mereka menjadi bingung kera bagaimana harus menolong para kawan dari jelatan api. Suasana seri Ud Cicis Mekuali Panas mereka KIIINN Ud Kiti berputar lari serabutan di AAJL, PVJN, IITMPUIU, taktudai imana IEIA harus mulai turun tangan. Adalah Lik Moki yang si meski seluruh tubuhnya sudah terjelat api yang tengah berkobar besar, pikirannya masih tetap segar dalam keadaan gawat itu dengan suara parau ia membentak kepada anak buahnya, pelan-pelan menggelinding, kehamjui kek, menggelinding. Bilang menggelinding benar-benar menggelinding, dengan membawa kobaran api di badannya ia mendahului bergelindingan terus menggelinding ke arah timur di mana kehinaan buah aliran sungai. Anak buahnya yang tidak terjelat api segera berkauk dan bersorak gegap gempita berlari kencang menuju ke sungai di sebelah timur sana. Mereka yang terjelat api mencontoh ketua mereka terpaksa ikut bergelundungan sekejap saja lapangan rumput menjadi sepi. Suasana menjadi sunyi, yang terdengar hanya semburan asap tebal yang masih menyemprot keluar dari hidung dan mulut giyok leong yang rebah celentang di tanah. Di samping itu rumput dan semak belukar di sekitar lapangan rumput itu juga sudah mulai terjelat api, api menjalar terhembus angin dengan cepat mengeluarkan bunyi keretakan. tiba-tiba tiba-tiba sebuah bayangan merah melompat keluar dari semak belukar sebelah sana. Sosok bayangan merah ini bukan lain adalah lihang begitu mendaratkan kakinya kontan ia mengernyitkan kening dan mendelong mengawasi keadaan giyok leong yang aneh itu, gumannya, kenapa hidung dan mulutnya bisa menyemprotkan api? Tiba-tiba ia menemukan sumber rahasia dari kobaran api yang terjadi ini. kiranya api yang menyembur keluar dari mulut dan hidung giyok leong hanya merupakan segelung hawa panas yang berupa jalur putih terbaur dengan asap hitam, karena tenaga sumberan yang besar sampai menimbulkan gelombang panas dan udara mulai bergolak mengeluarkan suara ini. Kobarn api di sebelah sana menjadi seperti arus tersedot oleh besi semirani meletup keras terus membakar semakin besar setelah mengetahui rahasia ini lihang menjadi bingung mulutnya berkata sendirian untuk menolongnya aku harus memadamkan dulu kobaran api ini maka mulailah ia bekerja memadamkan api pertama-tama ia singkirkan dahan-dahan pohon yang belum terjilat api lalu menjemput sebatang pohon terus mengepluk dan memadamkan api kobaran api terakhir ia menggali tanah dengan tanah inilah ia menguruk JN, NG dan sisa-sisa kayu bakar yang masih menyala setelah susah payah akhirnya seluruh kobaran api dapat dipadamkan sudah pelajim bagi yang bermain air pasti basah bermain api kena hangus demikian juga keadaan lihang wajahnya yang putih halus dan cantik itu kini sudah kotor oleh arang dan hangus terutama kedua telapak tangan dengan jari-jarinya menjadi lecet dan lebam hitam baju merahnya juga tidak luput terkena abu dan api apalagi seluruh tubuhnya sudah mandi keringat napas juga ngos-ngosan Tuhan memang maha pengasih terhadap yang menderita bekerja waktu ia menengok ke arah Giyokliong yang masih celentang itu benar juga mulut dan hidungnya sudah tidak menyemburkan lidah api lagi cuma dari hidungnya masih menyemburkan hawa panas tunggu lagi sebentar mungkin keadaannya bisa mendingan demikian lihang berpikir sambil mengusap keringat dan kotoran di mukanya pelan-pelan ia memeriksa dan meronda di sekitar Kui Ungpeng lapangan Raja Setan pertama ia khawatir Lik Moki yang si bakal putar balik lagi kedua ia gentar menghadapi Cihousin Kun siapa tahu bangkotan tua itu bisa datang kemari lagi betapapun dirinya bukan menjadi tandingan satu di antara mereka berdua seng waktu sedetik demi sedetik terus berlalu kala malam telah menjelang datang pelan-pelan dengan langkah ringan lihang mulai maju mendekat dilihatnya Giyok Leong yang masih kepulasan seperti layaknya orang yang sedang mabuk D. I.I.A.R.I.O.N. juga I.A.R.I.Sau Giyok Leong selebar mukanya merah membara kedua biji matanya meremi I.E.K. Mu'i'ut dan hidungnya menghembus keras hawa panas yang menyembur keluar dari hidungnya masih kelihatan mengandung kabut putih yang samar-samar tapi suhu panas jauh sudah menurun dibanding pertama tadi coba-coba lihang berseru membangunkannya masih yau hiap ma Giyok Leong Leong titik sedikit reaksi pun tak ada ia coba merabat pernapasannya belum mati rada ragu-ragu telapak tangannya terulur mendekat jantungnya tujuannya hendak merasakan apakah jantungnya masih berdetak tak kira di mana tangannya menyentuh sebuah benda panjang keras seruling sam bernyawa seketika hatinya bersorak pikirnya aku mendapat tugas supaya membuntutinya untuk mengambil seruling sam bernyawa inilah kesempatan paling baik bila kuambil boleh dikata setan juga tidak bakal mengetahui tapi otaknya lantas membatin lagi seruling iam bernyawa merupakan senjata pusaka orang-orang kuno merupakan benda antik yang paling diimpikan berharga oleh kaum persilatan sekarang aku hanya mengulur tangan saja sudah menjadi milikku ah mimpi juga aku takkan bisa menduga sambil membatin itu pelan-pelan ia membuka kancing baju giyok liong dalam kegelapan malam yang sudah menjelang datang ini tiba-tiba keadaan sekitarnya menjadi diterang benderang tersoran oleh cahaya puyih cemerlang yang terpancar dari seruling sakti itu sigap sekali lihang merogohnya keluar lalu dielus-elus di tangannya sekonyong-konyong bayangan gelap membayangi sanubarinya kedua tangannya yang mengelus-medelus seruling tanpa terasa menjadi lemas dan turun semampir menindih di atas dada giyok liong seruling samber nyawa melintang lurus di depan dada nyawa tak lebih harus disampaikan kepada cukong istana beracun ibun hoat jikalau tidak diserahkan kepadanya tentu terjadi pertikaian hebat antara tok kiong dengan mohek terang kepandayan ayah bukan tandingan ibun hoat apalagi hoif coade aa sepasang pembantunya bukti nesansi i.2 bi bisa menimbulkan pertempuran konyol kalau ku serahkan kepadanya apapula untangku apalagi seruling ini adalah benda yang selalu diinginkan siang malam titik seluruh miliknya berpikir sampai di sini tanpa merasa matanya melirik ke arah Giyok Leong yang masih rebah tak bergerak saat mana warna merah pada mukanya sudah berangsur hilang tepat pada saat itulah terdengar hidungnya mendengu seolah-olah mengeluh karena kesakitan lalu menjeleng kepala masih yauh hiap ma Giyo Giyok Leong Giyok Leong tetap seperti tidurnya nyak tenggelam dalam impiannya bila kehilangan benda sakti pemberian perguruan ini bagaimana nanti akibatnya tak kira kini Leong sendiri yang tenggelam dalam pikirannya perang batin tengah terjadi dalam sanubarinya perbuatan yang merugikan orang lain kenapa harus kulakukan demikianlah akhirnya kesadaran dan pikiran terangnya telah menang cepat-cepat ia membuka pula baju Giyok Leong terus menyusupkan seruling sam bernyawa ke dadanya sekonyong-konyong sesosok bayangan kuning meluncur datang dan kejauhan sana belum orangnya tiba suaranya sudah berteriak mendaki siluman bernyali besar lihat pedang dari tengah udara melancarkan serangannya pedang pendek diputar menjadi kuntum bunga yang kemilau terus menungkrup ke atas kepala lihang sungguh hebat dan cukup ganas lihang berseru kejut dalam gugupnya seruling sam bernyawa ditariknya keluar untuk menjaga diri terdengarlah suara seruling melengking tinggi cahaya putih terus menyapu ke depan memapak dan menangkis serangan pedang lawan siluman keparat sengaja memang kau hendak mencuri pusaka itu kira bagaimana kau telah memikin nya pingsan tan soat kiau bicaralah biar jelas masih berani bermulut bandel merabukan pedang pendek tan soat kiau lincah dan lihai tapi tak berani saling bentur dengan seruling sakti terpaksa ia putar sekencangnya di luar garis pertahanan musuh begitu dras sinar pedangnya berputar sehingga bayangan merah kena terbungkus di dalamnya lagi-lagi terdengar ia membentak ang imoli permainan apa yang telah kau lakukan kau membius engkau liong walaupun bersenjata seruling sambernyawa tapi karena lihang sendiri juga tidak biasa memainkan jurus-jurus ilmu seruling ampuh ini terpaksa digunakan secara ngawur saja seperti poan keampit umumnya peranti untuk jalan darah mendengar tuduhan yang semena men itu hatinya menjadi gusar malunya kembali budak tidak tahu malu terang-terangan kau berani panggil engkau liong apa segala engkau dari hubungan yang mana keruan merah jengah melebar mukatan soat kiyau sampai ke pinggir kupingnya malu bukan men pedang lantas diputar lagi semakin gencar setiap jurusnya semakin ganas mematikan tak mengenal kasihan lagi mulutnya pun tak kalah aduh lidah kau kira siluman macam kau ini saja yang tahu siluman kecil macamu ini baru tidak tahu malu bukankah kakak sendiri yang tadi mencopoti baju seorang laki-laki sungguh rendah dan hina serta kotor sekali beringas wajah lihang dimaki begitu rendah dan kotor seruling di tangannya diayun sekuatnya terus mengepruk ke atas batok kepala lawan mulutnya tidak tinggal diam saja budak tidak tahu malu kau pintar memutar lidah begitulah kedua belah pihak saling tuduh dan penjata masing-masing tidak pernah kendor pedang dilarikan begitu kencang mengembangkan bundaran cahaya pedang besar kecil sebaliknya irama seruling melengking lurus tanpa nada kalau bayangan kuning mengepung di luar gelanggang dengan gerak gerik yang lincah dan serangan yang membadai adalah bayangan merah berdiri sekokoh gunung menggetarkan cahaya putih membubung tinggi laksana gunung seperti tonggak menyanggah langit suasana sepi di lapangan rumput kini menjadi ramai dengan makian dan angin deras yang menderu-deru pertempuran seru penuh kebencian dengan serangan yang saling berlomba untuk merobohkan lawan ini terus berjalan sampai ratusan jurus pada babak terakhir ini mulai kelihatan masing-masing mempunyai kepandayan khusus dan ada pula kelemahannya tapi sedapat mungkin mereka mempertunjukkan kepandayan istimewanya sehingga situasi pertempuran masih sama kuat hai apa-apaan kalian bertempur di sini hayo berhenti tiba-tiba sebuah gerungan keras berseru di samping sana betul juga bayangan kedua orang yang berkuntek lantas mundur tansoat kiau menyapukan pedangnya itu menyapu ke depan dengan tubuh agak doyong ke depan tiba-tiba kakinya menjejak tanah kontan tubuhnya terus melejit mundur setombak lebih seruling di tangan lihang juga bergoyang malang melintang di depan dada menangkis di susul cahaya putih berkelebat tahu-tahu ia sudah berdiri tegak sambil melintangkan seruling sambernyawa di depan dadanya di bawah keremangan sinar bintang-bintang yang bertaburan di cakrawala kelihatan giyok liung tengah berdiri bertolak pinggang matanya berkedip-kedip celingukan bergantian memandang tansoat tanya apa kalian rebutkan enteng sekali lihang melayang ke dekat giyok liung katanya lemah lembut masih yau hiap kau sudah siuman kembali giyok liung kucek kucek matanya sahutnya sembarangan ai aku sudah bangun aku sudah tak teringat olehnya pengalaman yang baru tadi tak tahu ia apa yang tengah terjadi di hadapannya ini pikir punya pikir ia berusaha mengingat kejadian nyata di siang sementara itu melihat lihang menggelendot di pinggir giyok liung rasa pahit hati tan siat kiau saking mendeluh dengan gusar ia memburu maju terus berteriak engkau liung hati-hati akan bokongan siluman licik ini titik giyok liung tersentak tanya nyata mengerti dibokong tan soat kiau berkata lantang bukankah seruling samber nyawamu sudah tersurut mundur sambil berseru tertahan waktu tangannya merogoh ke dalam bajunya lagi-lagi ia berseru kejut sambil berjingkrak baru sekarang dilihatnya bahwa seruling dicekal di tangan angimoli lihang itu bukan lain adalah janhunti miliknya maka sebelum seruan kejutnya hilang sigap sekali ia mengulur tangan sambil melangkah ke depan terus menangkap ke arah lihang nanti dulu dengan muka bersungut lihang loncat sejauh sembilan kaki serunya keras jadi kau percaya obrolannya memang giyok liung tengah bingung dan menjadi ceroboh sahutnya tersekat tapi janhauti tangannya menunjuk seruling yang dipegang oleh lihang tanso at kiau tertawa sinis katanya heto meter bukti ada di depan mata jangan kau mungkir lihang menjadi besar teriaknya kalap kau menuduh semena mena kau yang dipikirkan giyok liung melulus seruling saktinya itu maka katanya tak peduli bagaimana serahkan dulu janhunti itu tanso at kiau membakar pula dengan kata-katanya benar rebut kembali seruling itu jangan sampai ia sempat melarikan diri benar juga giyok liung termakan oleh hasutan ini sikapnya lebih waspada dan berjaga-jaga katanya tertekan untuk membuktikan kesucian hatimu serahkan kembali seruling itu kepadaku segala sesuatu baiklah dibicarakan kembali saking jengkel lahir muka lihang sampai berubah keki membesi hijau teriaknya keras kecapa kau tidak percaya kepadaku kenapa begitu gampang termakan oleh hasutan dan adu domba mulut manis teran soat kiau namun giyok liung berkata sebab bukti memang kenyataan kau benar mencuri kata lihang sembelari tertawa getir tawanya ini menjadi sembar karena umberan dari rasa gusarnya suaranya menjadi seperti pekik orang hutan yang mengeluh di malam nan keiam dengan sedih dan hati hancur pelan-pelan ia angkat seruling di atas kepalanya wajahnya pucat bergetar bibirnya sudah memutih tanpa darah giginya juga berkerot-kerot serunya berdiri di situ selangkah lebih dekat biar aku hancur bersama serulingmu ini agaknya ia benar-benar hendak melaksana ancamannya tergetar badan giyok liong lekas-lekas ia mundur beberapa langkah serunya gugup nonali jangan-jangan kau berbuat senekat itu kini berbalik tansoat kiau yang dongkol air mukanya menjadi tegang dan membesi makinya dengan gusar berani kau budak galak berani kau merusak sedikit saja seruling itu akan kuhancur leburkan tubuhmu tidak tahu malu ada sangkut paut apa urusan ini dengan tampang mudeng musli hong giyok liong khawatir kalau mereka berdua benar-benar saling cakar-cakaran lagi saking gusar mungkin lihang benar-benar melaksanakan ancamannya dengan merusak seruling saktinya itu el pasti akibatnya sangat runyam dan merugikan banyak pihak oleh karena kedua tangannya serta berteriak bicara saja baik-baik mari kita rundingkan kenapa harus bertengkar pucat pasih selembar muka lihang saking menahan gejolak hatinya suaranya seduh dan penuh rasa keibaan titik dua memang tujuanku hendak mengambil seruling samber nyawa ini ini memang tidak salah tanda petik tampak soat kiau tertawa hambar penuh kemenangan nah sudah kentara belangnya ma geok seruling sakumu ini terjatuh di tanganku kera bagaimana jatuh di tanganku apa kau tahu tanda tanya coba katakan gyo iong menjadi melenggong matanya berkedip kedip suaranya tergagap aku hanya ingat titik setelah meninggalkan setelah meninggalkan imhang ke tak perlu kau uraikan selanjutnya bagaimana aku bersuah dengan cihousin kun akhirnya akhirnya bagaimana akhirnya titik disini aku bertemu dengan likmo kiyang si tanda seru tan soat kiyo tertegun kejut ujarnya haya apakah iblis durjana kejam yang membunuh orang tanpa berkesip dan mendadak menghilang jejaknya pada 70 tahun ini jauh-jauh lihang te canyapkan seruling di tangannya katanya tak senang jangan cerwet sekarang giyok liong sudah menjadi tenang dan ingat segala galanya likmo kiyang si mendadak melancarkan pukulan membokong aku pukuliannya haya pukulannya itu agaknya tepat mengenai jalan darah besar di dadaku yaitu tiong ting hiyat yang mematikan dalam keadaan gawat dan mendesak itu aku masih sempat mengerahkan hawa tenaga dalam pusar dengan menghimpun seluruh kekuatan lewekang untuk menerima pukulan dasyat musuh lihang tertawa-tawar jengeknya dingin sayang usahamu ini sia-sia belaka sekali pukul akhirnya kau terbanting semaput di tanah dari hidung dan mulutmu menyemburkan asap tebal dan bara api yang bersuhu sangat panas sekali giok liong tak berani banyak berkata ia tenggelam dalam renungannya tan soat kiyo menjadi tidak sabaran ia menyela lagi kentut jatuh ya jatuh bagaimana mulut dan hidungnya menyemburkan asap apa segala ang imo lilihang tidak menggubriskan lagi dengan suaranya ring ia bicara panjang lebar untung semburan asap tebal dari mulutnya itu telah menimbulkan kebakaran besar di sekitar gelanggang sini tidak sedikit anak buah kiyang sibun yang kena terjilat api dan lari pontang panting kau sebagai murid tunggal jibun yang suci murni dari ILWS sucun 4 duta agung maya pada tapi melatih ilmu sesat yang jahat kejam sampai mati pun tak memberi ampun pada orang AI lihang terhitung sudah terbuka mataku enak saja ia berbicara seperti bercerita dengan suara nada yang semakin sengit meninggi dan semangat sampai giyok liung terlongo kesima agak lama kemudian baru ia bergerak seraya menghela napas panjang katanya ragu-ragu musesat sampai mati tak memberi ampun lihang menyeringai dingin ujarnya hehehe kejadian ini adalah aku sendiri yang melihat maka kau pun tak perlu lagi memberi penjelasan aku? aku tidak bisa perdengaran kuping mungkin bisa salah tapi penglihatan mana tentu benar bagaimana duduk kejadian sebenarnya Cihusin kun bisa menjadi saksi yang hadir pada waktu itu bukan hanya aku lihang seorang saja giyok liong tak bisa bicara lagi menengah dan ia menghela napas lagi keluhnya ai Tuhan yang tahu terdengar lihang menyambung lagi sekian lama kau jatuh pingsan terpaksa aku bekerja memadamkan bara api kalau tidak mungkin kau sendiri saat ini sudah hangus terbakar apa perdulimu tentang janhunti segala giyok liong jelajatkan pandangannya keempat penjuru memang kata-kata lihang rupanya tidak bohong dengan terlongong ia manggut-manggut sepasang matanya mengunjuk rasa terima kasih lihang berkata lagi tatkala itu berulang kali aku berusaha membangunkan kau tapi keadaan seperti orang mati kalau mau saat itu aku bisa ambil seruling sumber nyawa dan tinggal pergi kau dapat menuduh siapa masa kau bisa tahu akan perbuatanku mendengar sampai di sini tiba-tiba tansoat kiau tertawa cekikikan katanya hihi tadi kau terang-terangan mengatakan kedatanganmu ini tak perlu kau cerewet tujuanku memang hendak mengambil seruling ini giyok liong tercengang katanya kenapa kau tidak lantas pergi setelah memperoleh seruling ini aku mulut lihang jadi tersendat bagaimana mungkin secara berhadapan ia bicara karena aku menyintai kau maka hatiku tega wajahnya berubah merah beruntun berapa kalitan soat kiau mendapat cemoh saat ini kesempatan baginya untuk membalas desaknya dengan nada dingin ayo katakan coba kulihat kera bagaimana kau berbohong mengarang cerita begitu panjang lebar dari malu lihang menjadi gusar disenggak begitu rupa seruling di tangannya tiba-tiba diputar di tengah udara menimbulkan suara lengking tinggi katanya aku menanti orang ingin berkelahi untuk mencoba kekuatan seruling sakti ini tan soat kiau juga seorang nona yang keras di dalam lemah di luar mendengar tantangan terang-terangan ini segera ia pun acungkan pedangnya katanya terkikik sungguh kebetulan biar nona besarmu ini mengiring bertempur 300 jurus baik biar aku mengukur berapa tinggi kepandayan kau jiyang san kalau kau punya kepandayan sejati jangan gunakan seruling sakti itu kau kira nonamu mengandal seruling ini untuk menundukan muhabis berkata tiba-tiba lihang melemparkan seruling di tangannya ke arah giyok liong seraya membentak sambut giyok liong benar-benar tidak menyangka kejutnya bukan main sigap sekali dengan hati-hati ia mengulur tangan menyambut loncatan seruling yang keras dan deras ini tetap waktu giyok liong dapat menangkap serulingnya di sebelah sana lihang juga sudah melolos liong cuan kiamnya tiba-tiba terpancar cahaya dingin membungkus seluruh tubuhnya yang mengenakan pakaian serba merah menyolok itu waktu giyok liong memasukkan seruling sambernyawa ke kantong bajunya kedua nona berwatak keras itu sudah berkutat dengan sengitnya keruan giyok liong menjadi gugup dan gelisah mulutnya saja yang berkauk berhenti berhenti buat apa kalian berkelahi seperti anak-anak selamat menikmati